Bawaslu Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pembekalan kepada puluhan anggota PANWASCAM untuk menghadapi tahapan pemilu 2024 mendatang. Nantinya seluruh anggota PANWASCAM harus siap bekerja selama 24 jam. Anggota PANWASCAM yang dilantik ini terdapat 51 anggota. Mereka menjalani pembekalan selama 3 hari terdiri dari 37 anggota laki-laki dan 14 anggota perempuan. Ketua KPU Bantul Didi Joko Nugroho menyampaikan materi dengan memaparkan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Sementara Bawaslu menyampaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia, nilai-nilai dasar pengawasan, hukum dan penyelesaian sengketa serta penanganan pelanggaran dan data informasi. Ada di keputusan KPURI nomor 21 tahun 2000, jadi kemarin kan habis. Jadi siklus KPURI, November... Maksud akan memberikan pembekalan ataupun pembimbingan teknis. Yang pertama terkait tata kelola SDM dan organisasi. Sehingga nanti ketika PANWASCAM tersebut mulai bekerja di wilayahnya masing-masing, sudah memahami benar apa yang akan mereka lakukan di awal. Kemudian setelah itu nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak-Ibu Komisioner yang lain, nanti terkait dengan nilai-nilai dasar pengawasan pemilu.